Ada beberapa poin penting yang diulas di dalam buku ini. Yang pertama, buku ini menjelaskan tentang waktu yang tepat untuk bekerja jarak jauh. Jadi, menurut Jason Frey, pasca terjadinya COVID-19 yang menyebabkan perubahan kehidupan secara multidimensi yang berdampak luas, bekerja secara jarak jauh atau telekomuting itu merupakan bekerja yang tepat untuk kita ambil saat ini. Baik di lingkungan swasta, perusahaan-perusahaan, maupun di lembaga atau instansi pemerintah. Mengapa? Karena selain menurunkan mobilitas pekerja, juga untuk menghindari terjadinya infeksi virus. Selain itu, bekerja jarak jauh juga dapat menghemat biaya transportasi. Yang tadinya kita harus mengeluarkan ongkos untuk membeli bahan bakar, tetapi dengan bekerja jarak jauh kita dapat menghemat uang tersebut. Yang ketiga, manfaatnya adalah bekerja secara jarak jauh itu dapat menurunkan polusi berupa emisi karbon maupun etana dari kendaraan yang kita gunakan. Sehingga ketika kita memilih untuk bekerja jarak jauh, polusi yang kita hasilkan cenderung sedikit. Kemudian, di dalam buku ini, yang kedua, Jason Frey juga menjelaskan tentang menghadapi berbagai dalih. Di balik manfaat bekerja secara jarak jauh, remotely work, atau istilahnya telekomuting, ada kelompok-kelompok yang reaksi tidak setuju dengan konsep tersebut, dengan berbagai dalih yang disodorkannya. Misalnya, bagaimana cara mengawasi bawahan jika bawahan tersebut bekerja dari rumah? Nah, bagaimana kita bisa memastikan seorang pemimpin terhadap bawahannya bahwa tugas yang diberikan kepadanya dilaksanakan? Bagaimana kita memantau sekaligus mengawasi apakah program-program kita, program-program perusahaan maupun lembaga-lembaga negeri, instansi pemerintah, itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Bagaimana kalau dilakukan ini semua secara jarak jauh? Nah, Jason Freit menjawab secara epik dan argumentatif di dalam buku ini. Misalnya, Jason Freit mengatakan bahwa kalau bekerja jarak jauh itu memberikan dampak kekhawatiran bagi seorang pemimpin terhadap bawahannya karena tidak bisa mengawasi, maka dengan bekerja jarak jauh, mindset atau pikiran seorang pemimpin itu harus dirubah. Tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, tetapi seorang pemimpin adalah melahirkan sebuah program-program baru. Sehingga bukan kehadiran yang dievaluasi, kehadiran pegawai atau duduknya pegawai di kursi, di kantornya itu yang dievaluasi, tetapi yang harus dievaluasi oleh pemimpin adalah apakah program-program yang diberikan, yang diberikan tanggung jawabnya kepada bawahnya itu dilaksanakan atau tidak. Kemudian, seorang pemimpin juga harus mengevaluasi apakah hasil yang dikeluarkan oleh bawahannya yang bekerja jarak jauh. Coba bandingkan, bekerja secara jarak jauh maupun bekerja di kantor. Kita lihat, mana karya yang lebih banyak dihasilkan. Jika memang bekerja secara jarak jauh lebih banyak menghasilkan karya-karya yang produktif, karya-karya besar, yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, maka seorang pemimpin harus legowo dan harus berbuka diri bahwa memang bekerja jarak jauh memiliki manfaat. Yang ketiga, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana mengkolaborasi jarak jauh. Timbul sebuah pertanyaan di benak kita. Apakah bekerja jarak jauh itu harus dilakukan oleh seluruh karyawan, oleh seluruh bawahan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah instansi negeri? Menurut Jason Frey, tidak semua. Jadi, seorang pemimpin itu harus membagi kelompok. Kelompok A, minggu ini dia harus bekerja secara jarak jauh. Kelompok B, harus bekerja di dalam kantor. Artinya tidak semua harus bekerja jarak jauh. Nanti, minggu depannya ditukar. A di kantor, sedangkan B jarak jauh. Setelah itu semua berjalan, baru tugas pemimpin untuk mengevaluasi, melihat. Apakah memang bekerja jarak jauh itu lebih produktif atau tidak? Atau sebaliknya, mereka kerja di kantor justru lebih banyak menghasilkan karya-karya. Kemudian, yang keempat, harus waspada. Nah, Jason Frey mengingatkan kita, bahwa bekerja secara jarak jauh yang dijembatani oleh teknologi informasi berupa aplikasi-aplikasi, itu tentu saja rentan dari peretasan, crash, dan malfungsi. Sehingga, setiap perusahaan yang menyediakan aplikasi-aplikasi maupun instansi negeri, selain menginvestasikan dananya untuk membangun perangkat lunak dan perangkat kasar, juga harus membangun keamanan yang tangguh dan kokoh. Apa manfaatnya? Agar terhindar dari peretasan, crash, dan malfungsi yang menyebabkan terganggunya produktivitas perusahaan dan instansi negeri. Kemudian, yang keenam, mengatur pekerja jarak jauh. Di dalam buku ini, Jason Frey juga menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara jarak jauh. Jadi, tidak semua pekerjaan itu dapat dilakukan telekomuting. Misalnya, periklanan itu dapat dikerjakan secara jarak jauh. Administrasi itu dapat. Layanan publik itu dapat. Keuangan itu bisa. Hukum itu bisa. Asuransi itu bisa. Tetapi, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan secara on the spot, secara langsung. Tidak bisa dilakukan secara jarak jauh. Misalnya apa? Dokter bedah. Ketika ingin membedah, tentu dia harus langsung bertemu dengan pasien. Kemudian, perbaikan-perbaikan, maintenance misalnya, alat-alat yang rusak misalnya, manufaktur dan lain-lain, itu harus dilakukan secara langsung. Jadi, tidak semua. Kemudian, kehidupan sebagai pekerja jarak jauh. Jason Frey menjelaskan secara baik ya, bahwa kerja itu tidak lagi dipahami sebatas kehadiran, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, monoton setiap seminggu seperti itu, tetapi bekerja dipahami sebagai proses produktivitas dan proses menjadi. Apa maksudnya? Yaitu karya-karya yang selalu dilahirkan. Jadi, evaluasi terhadap pekerja itu tidak lagi berbasis kehadiran, tetapi berbasis hasil atau karya. Kemudian, Jason Frey juga menjelaskan tentang 5 alasan mengapa kita harus bekerja jarak jauh. Yang pertama, pekerja jarak jauh yang hebat adalah pekerja yang hebat. Tentu saja, ada seseorang bekerja secara jarak jauh, tidak di kantor, tetapi dia mampu menghasilkan karya-karya besar, mampu menjaga produktivitasnya dibanding teman-temannya yang bekerja di dalam kantor. Padahal kita tahu, interaksi atau gangguan bekerja di luar kantor jauh lebih hebat dibanding di dalam kantor. Namun, dibalik distraksi atau interaksi tersebut, orang tersebut mampu melahirkan karya, hasil-hasil yang besar, yang dapat dirasakan oleh orang banyak, sekaligus mampu menjaga produktivitasnya. Yang kedua, sebagian besar pekerjaan tidak menghasilkan hal besar berikutnya. Mengapa Jason Frey meragukan bekerja secara konvensional hadir di dalam kantor? Karena menurutnya, waktu yang ada, itu dicicak habis, 5 menit ke toilet, 10 menit ngobrol dengan teman, 15 menit ngerumpi, 10 menit makan bersama. Sehingga, waktu yang dimiliki oleh pekerja itu cenderung sedikit dan tidak mampu menghasilkan karya-karya yang besar. Karena waktunya terbuang begitu saja. Berbeda halnya dengan konsep bekerja secara jarak jauh. Meskipun interapsinya ada, tetapi bekerja disajikan secara menarik. Misalnya, satu jam dia bekerja, kemudian ada rasa jenuh dia bermain game. Kemudian dia bekerja lagi 2 jam. Setelah itu dia bermain dengan keluarga. Kemudian dia bekerja lagi dan seterusnya. Inilah yang menurut Jason Freyte, ke depan, seorang pemimpin perusahaan ataupun instansi negeri harus membuat program-program kinerja yang seru dan mengasihkan, kira-kira begitu, agar pekerja-pekerja merasa enjoy, merasa menikmati pekerjaan tersebut. Meskipun pekerjaan tersebut tidak dijalankan di dalam kantor. Yang keempat, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil, bukan kehadiran. Itu tadi yang sudah saya singgung, bahwa bekerja tidak lagi dipahami sebatas kehadiran di kantor, tetapi bekerja adalah melahirkan karya, menghasilkan hasil yang besar, yang dirasakan oleh orang banyak, sekaligus menjaga produktivitasnya. Sehingga, evaluasi atau penilaian terhadap pekerja dilakukan berdasarkan hasil atau karya yang dilahirkannya tersebut. Yang kelima, politik kantor dapat dihindari melalui transparansi. Kita ketahui lah, bahwa di kantor itu banyak kepentingan, konflik kepentingan, gesekan. Tetapi dengan bekerja secara jarak jauh, dengan bantuan atau uluran tangan teknologi informasi, konflik-konflik tersebut relatif cenderung piada ya, karena bekerja, kolaborasi, dan koordinasi dilakukan secara terbuka. Tidak ada yang tertutup.